Seperti apa curhat Anang Hermansyah saat pertama kali mengetahui Ashanti terkena gejala autoimun? Gerita penyakit serius, benarkah Bopak Castello kini harus berjuang hidup hanya dengan satu paru-paru? Jelang hari bahagia, seperti apa jedar belak-belakan soal perjuangan menyiapkan pernikahan saat Richard menjalani pemulihan di Australia? Seperti apa ya tanggapan ibunda Galih Ginanjar terhadap menantunya Barbie Kumalasari yang santer dikabarkan dekat dengan pria-pria lain? Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih informasi seputar dunia selebriti yang dijamin buat kalian gak kudet alias kurang update Eits, tapi jangan lupa nih Mantul Lovers Sebelumnya, klik tombol subscribe, like dan juga share-nya biar kalian stay mantul Mantap betul Mantul Lovers, khususnya para suami, pasti khawatir banget dong kalau istrinya sakit Nah itu pula yang dirasakan oleh Anang Hermansyah terhadap istrinya Asyanti yang tengah menderita penyakit gejala autoimun Bagai disambar keledek, Anang mengaku terkejut saat mengetahui istri tercinta di diagnosis penyakit tersebut Soalnya nih guys, menurut Anang, Asyanti merupakan sosok yang justru lebih paham tentang treatment kesehatan Malah justru menderita penyakit yang mengkhawatirkan itu Anyway, seperti inilah Mantul Lovers, curhat Anang Hermansyah lebih lanjut tentang penyakit gejala autoimun yang diterita Asyanti Justru aku sangat kaget memang karena aku ketemu dia 10 tahun lalu Dia mengerti banget obat-obatan, dia mengerti banget bagaimana men-treatment umurku waktu itu Kamu udah mulai umur segini loh, kamu harus makan Dulu tuh semua urusan vitaminku, semua dia yang urus Semua dia yang siapin setiap pagi, setiap malam, semua disiapin Semuanya disiapin aku kadang-kadang Bun kamu Gak tau, dia tuh kalau udah self seperti itu, gak mikir gitu Gak mikir Jadi aku bilang, kok malah dia yang sekarang punya penyakit begitu Bener-bener waktu itu aku, gimana ya Aku lagi cari cara, memang kadang-kadang aku tanya temen-temen gimana cara ngatasinya Ada beberapa temen akhirnya nyaran-nenang, coba ini aku minta obatnya mereka kasih Kadang-kadang dia bilang, dari mana ini? Udah lah, ini ikhtiar aja, ikhtiar dicoba Ya, aku kan mempertanyakan Bahwa ini bisa sembuh Kalau memang dia merubah gaya hidup Yang lama-lama dirubah Terus ketergantungan dia dengan vitamin-vitamin kadang dia terlalu ini Tolong di, kalau bisa dibuang aja dulu dicoba Ya hari ini sih sudah berjalan, satu bulan ini memang semenjak kemarin dari dokter terawan Udah memang mengurangin semua hal-hal yang itu udah dikurangin Dan memang jatuhnya dia jadi sekarang lebih kurusan Karena memang kebiasaan dia makan malam gak ada Semuanya di, emad dia dihilangin semua Akhirnya sekarang memang sehat banget Hidupnya memang sangat teratur Sekarang dia bangun pagi, olahraga Satu jam, habis itu dia manasin dirinya Kena matahari, jam 9 sampai jam 10, jam 11 Habis itu dia baru ngurusin-ngurusan pekerjaannya di rumah Karena memang dia kan merimut semuanya dari rumah Sejak Asyanti terkena gejala autoimun Sebagai suami yang penuh perhatian Anang Hermansyah kini berusaha untuk terus menyenangkan istrinya itu Dia juga turut mengajak anak-anaknya untuk lebih mengalah Supaya Asyanti gak stres dan selalu ceria Dan gak tanggung-tanggung loh guys Salah satu cara Anang membuat happy Asyanti Adalah dengan menghadiahinya sebuah apartemen mewah di kawasan Pondok Indah Senilai miliaran rupiah di hari ulang tahunnya Wah bahagia banget ya pastinya Mantu Lovers Apalagi kado-nya mewah banget loh Ya mas Anang lebih ngalah Mas Anang dari rumah mau ngalah orangnya Kadang-kadang sih Ada satu dua hal yang dia gak mau ngalah Tapi selebihnya sih Alhamdulillah Dapet kado dari suami dan anak-anak Pinter sih kado-nya yang kepake bersama ya Curang sebenarnya Harusnya cari kado yang saya pake sendiri dong Makanya ini kado-nya yang dipake bersama Ya itu istiar kita memang gimana caranya membahagiakan dia Dalam posisi yang seperti ini Karena kita yang melihat bagaimana dia potang-panting kadang-kadang Ngurusin rumah dan ngurusin bisnis Sejak aku tidak di parlemen Bahwa aku memang bener-bener selalu menjaga Apa yang Asyanti punya problem Yang memang dia susah memberiskannya Aku selalu akan siap menemani dia untuk memberiskan masalah gitu Dan aku juga bilang sama Aurel Sama Azriel Harus seperti itu juga Harus seperti itu juga Bahwa sekarang harus mengalah banget sama aku Selain menjalani terapi pengobatan Bagi Ashanti sendiri Tetap menjaga moodnya untuk selalu bahagia Menjadi hal penting untuk kondisi kesehatannya Karena itulah belum lama ini Anang pun mengajak seluruh keluarganya Berlibur ke Labuan Bajo hingga Pulau Dewata Bali Gak hanya itu mantu lovers Di hari ulang tahunnya yang ke 36 tahun yang jatuh pada 4 November lalu Ashanti juga mendapat kejutan bertubi-tubi dari keluarga dan teman-temannya nih Semalam ia pun kembali mendapat surprise dari para sahabat Seperti Judika, Maya Estianti hingga Daniel Mananta yang semakin menambah kebahagiaannya Anyway bagi Ashanti sendiri Setiap detik dukungan dari orang-orang tercintanya Menjadi sukacita yang melebihi kado apapun Sati dipogak-pogak dipogak diberi tubuh banyak Kadang aku sampai susah untuk mencari kata-kata lagi buat dia .Bukan bersifat aku udah pernah melapieskan banyak tentang dia di daem tulisanku ada lagu Tapi, semakin kesini dia itu sama aku juga semakin luar biasa ya. Aku bilang, gimana kok bisa begini? Kok ada yang begini itu? Karena aku tahu sadar banget bagaimana kekurangan pribadi. Aku kan sangat banyak kekurangan juga. Tapi kok dia yang lebih muda mau mengertiin banget. Dan dia bisa ngayomin keluarga. Dia bisa mengertiin sampai dia kadang memikirkan urusan keluarga ku yang di jember pun dikadang diurus. Persis tulisan Azriel ini given ya. Pemberian yang memang di luar dugaan. Ya namanya ulang tahun pasti kan diucapin senang. Yang paling penting adalah doa. Bagi aku kayak kado macam-macam itu gak inilah. Tapi yang paling penting adalah doa dari orang-orang yang kita sayang. Kita tetap dikelilingi dengan orang-orang yang kita sayang. Yang selalu juga support kita itu kan udah lebih daripada kado. Sebelas-dua belas dengan Ashanti. Komedian Bopak Castello juga sedang berjuang melawan penyakit yang diteritanya nih guys. Sudah jatuh tertimpa tangga. Seolah jadi pepatah yang cocok untuk menggambarkan ujian hidup Bopak Castello. Nama Tulovers setelah sebelumnya berkonflik dengan mantan istri perihal anak putri Mayang Sari yang ternyata bukan anak kanduk Bopak. Kini Bopak harus berurusan dengan penyakit paru-paru yang dialaminya. Bopak juga membuat pengakuan mengejutkan kalau sekarang dia hanya hidup dengan sebelah paru-paru akibat penyakitnya tersebut. Lalu benar gak sih hal ini terjadi karena pola hidup Bopak yang buruk selama ini? Ya biasa lah pola hidup. Dulu perokok-perok. Kalau Bopak memang gak pernah nyelain rokok lah. Orang sakit paru itu bukan rokok. Pola hidup udah. Pola hidup. Kadang-kadang kan kayak gitu tidur di tempat misalnya yang agak dingin gitu. Lembab itu kan bahaya juga. Waktu malam dijadikan siang itu juga bisa pengaruh. Ya istilah paru kan tinggal sepalu tinggal kita doang menjaga dengan baik aja lah. Paru kan tinggal sepalu tinggal kita doang menjaga dengan baik aja lah. Kemarin secara medis kita sama dokter Budi di rumah sakit Bekasi. Ya dokternya enak memberikan bitanya tuh. Lebih semangat walaupun dibilang ini gak berfungsi ya Bopak tapi ini jaga ini udah bersih udah hati-hati gitu. Aduh gak kebayang ya guys gimana rasanya hidup hanya dengan satu paru-paru. Makanya Mantulovers jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. By the way dibalik penyakit yang kini dialami Bopak Castello terselip kabar miring yang memprihatinkan. Yaps banyak orang beranggapan penyakitnya tersebut karena kuala terhadap orang tuanya. Lalu seperti apa tanggapan Bopak mengenai kabar miring tersebut? Wah, gak juga lah. Dulu kan memang kita punya proses hidup tuh kan Bopak itu kan 30 tahun lebih besarnya di jalan. Hidupnya ini ibarat katanya kayak jengis kan dari tempat ke tempat, dari temen yang nampung. Jadi pola hidupnya tuh kan gak jelas. Protes diri kita sama orang tua itu benar. Ya namanya kita laki-laki kan pancar oba merasa dewasa ya kan. Masa omah gue gak lepas begini. Tapi pas kita udah dewasa dikit kita udah ngerti. Keadaan yang ngebentuk kita itu terpisah dari orang tua. Jadi hari itu juga Bopak minta maaf sampai kita doa tiap hari sama Allah itu. Ya Allah ketemukan saya dengan orang tua dengan keadaan saya tidak susah gitu. Kalau bisa saya membahagiakan orang tua. Kalau misalnya lebih ekstrim lagi itu kita doa sama Allah tuh. Empat bulan, empat bulan deh. Benar sama Allah dikasih empat bulan, empat bulan meninggal. Jadi penting kita itu punya mimpi, punya doa kita barengin insya Allah. Jawaban-jawaban di pikiran kita itu akan terjawab. Move on dari kesedihan Bopak Castello atas kondisi kesehatannya. Inilah kebahagiaan Jessica Iskandar menyambut hari penyatuan cintanya dengan Richard Kyle. Meski sang calon suami tengah dalam masa penyembuhan pasca operasi kaki di Australia, gak membuat Jessica Iskandar mundur selangkah pun untuk mempersiapkan hari pernikahannya. Nah artis yang kerap disapa Jedar ini begitu semangat seorang diri mengurus segala keperluan untuk resepsi pernikahannya loh mantu lovers. Wah wah mandiri banget ya ibu satu anak ini guys. Beruntungnya selain masih dapat berkomunikasi via video call dengan Richard, Jedar juga dibantu oleh calon ibu mertuanya loh sehingga membuatnya semakin bersemangat. Dari kemarin sih tetep melakukan rencana pernikahan gitu gak berhenti. Jadi kan tetep harus tetep meeting-meeting buat nentuin segala macem, milih cincin segala macem gitu. Jadi tetep dilakukan gitu. Paling kalau sama Richard karena dia di Australia jadi video call gitu. Sudah 80% iya bantuin juga sih. Terus kayak mama mertua tuh nyariin makanan-makanan yang di Bandung gitu. Kan aku pengen sama Richard tuh pengen ada makanan-makanan khas Bandung gitu. Kayak mie kocok, kayak batagor, siomai, sate, terus kayak martabak. Iya seneng banget kan soalnya kan teman-teman juga punya cerita gitu kayak mertuanya galak atau mertuanya gak mau berbaur gitu. Kebetulan aku dapatnya yang baik banget gitu. Jadi ya itu harus disyukuri. Wajar aja sih guys kalau Jedar begitu semangat soalnya hari penyatuan cintanya dengan Richard akan segera tiba. Dan hari ini 8 November 2019 Richard dijadwalkan akan tiba di Jakarta. Dengan senyuman ceria di wajahnya, dia juga bercerita tentang konsep resepsi pernikahan yang rencananya akan dikelar di dua kota. Biarpun masih enggan menyebut tanggal pastinya, Jedar menuturkan kalau nantinya resepsi pertama diselenggarakan pada bulan Maret di Bandung. Dilanjutkan dengan resepsi kedua di Pulau Dewata Bali. Lalu apa ya alasan Jedar dan Richard memilih dua kota tersebut sebagai tempat penyatuan cinta mereka? Karena ya di Bandung itu tempat tinggal ibunya, asal ibunya. Kalau di Bali, karena ya banyak tamu internasional temen-temen gitu dateng. Jadi biar sekalian liburan di Bali gitu. Terus aku juga suka Bali, karena Bali indah banget. Kalau di Bandung itu konsepnya tradisional, ada pager ayunya. Kalau di Bali, internasional. Nggak ada adatnya sih, cuma lebih tradisional aja gitu. Soalnya dari awal kan dari tunangan kan udah nggak pakai adat tuh, udah internasional. Jadi kita nggak nerusin keadat gitu. Tadinya sempet mau adat, mau siraman, mau nerusin adatnya gitu. Cuma karena satu dan lain hal jadinya nggak jadi gitu. KONTRAS DENGAN Jika Jessica Iskandar dan Richard Kyle yang saling bahu-membahu untuk melangsungkan hari bahagia mereka, Barbie Kumalasari justru dicap banyak orang kurang support terhadap suaminya Gali Kinajar yang kini sedang mendekam di tahanan nih guys. Mantu Lovers, kemarin untuk pertama kalinya artis sensasional Barbie Kumalasari akhirnya menemani sang ibu mertua menjenguk Gali di rutan Polda Metro Jaya. Yaps, datang jauh-jauh dari Garut, Jawa Barat, sehari sebelumnya ibu nda Gali, Dede, harus datang seorang diri menjenguk putra tercintanya tanpa ditemani Kumalasari. Banyak yang menganggap hal itu terjadi karena hubungan mereka sedang bersih tenggang nih. Namun Kumala sempat berkilah, ada kegiatan lain yang mengharuskannya absen menemani ibu mertua. Aduh kok tega banget ya guys, kepentingan keluarga itu harusnya lebih diutamakan loh. Lantas seperti apa ya guys kondisi Gali Kinajar di balik jeruji besi saat ini? Gak ada, mama justru ke Jakarta aku yang minta. Ayo mama ke Jakarta. Panas keringetan, lagi biang keringat. Gali Kinajar, lagi biang keringat, terus ya emang kondisi situasinya lagi panas gitu. Terus tadi yaudah aku jemuk dua minggu gak jemuk. Mama juga tadi dari pagi jemuk Gali, udah tadi ngobrol-ngobrol aja. Sekarang mama juga besok kan pulang lagi ke Garut. Ya ngobrol bareng ya, kemarin juga mama bawain aku tepuk, bawain bodol dari Garut. Gitu, jadi gak sempet ketemuan tapi diantar pake bocek emang makanan. Bukin oleh-oleh gitu. Anyway, mengaku sibuk dan gak bisa menemani ibu mertuanya. Beberapa hari sebelumnya, Kumalasari justru senang hati datang ke persidangan Chris Hatta. Hal ini semakin membuat banyak orang mempertanyakan kesetiaannya terhadap Gali Kinajar nih. Apalagi ternyata Kumalasari sendiri sudah dua minggu loh mantu lovers gak menjenguk suaminya itu dibalik bui. Lalu seperti apa sih reaksi ibunda Gali Kinajar mendengar banyak kabar tentang kedekatan sang menantu dengan sejumlah pria lain. Terserat, saya pucatkan enggak kayak ini. Percaya sama Kamalanya. Dia kan sudah lama kenal, sudah lama lagi tahu. Sifatnya gimana, startnya gimana? Tahu mama. Kalau aku tuh orangnya apa adanya dan setiap kegiatan aku pasti cerita sama Gali sama mama juga. Tadi juga aku tadi ngebahas juga tentang berita-berita aku sama Chris Hatta, sama Irfan, sama ini sama itu. Jadi aku kasih pengertian juga ke mama. Mama juga udah hafal lah, aku kan emang orangnya bergaul banget gitu. Emang humble sama semuanya juga berteman. Jadi kalau mama-mama percaya sama aku gitu. Karena aku juga tipunya kalau aku ada yang suka atau enggak, aku pasti latihan-latimanya ke mama. Beda dengan Barbie Kumalasari yang seolah justru sibuk warawiri di televisi saat suaminya mendekam di penjara, Anji justru berusaha semakin mempererat hubungan di antara keluarganya nih. Yup, musisi Anji Manji beberapa waktu lalu baru saja melepas kangen dengan putrinya Leticia Charlotte yang kini menetap di Bali bersama sang ibu Sheila Marsia. Kemarin ditemui saat launching single terbarunya Aku Percaya, Anji berbagi cerita mengenai hari bahagia itu loh. Nggak sendiri, Anji mengajak serta sang istri Wina Thalia dan putranya Saga Omar Nagata untuk mendukung Leticia yang sedang mengikuti kontes bernyanyi. Lalu seperti apa ya cerita Anji tentang momen bahagia itu? Yuk kita dengar langsung dari orangnya. Kemarin nyamperin ke Bali ketemu Leticia, ngasih kejutan. Artinya kalau ngasih kejutan sebenarnya udah biasa. Maksudnya udah biasa datang ke sana. Nah, saya sama mamanya Leticia baik-baik aja kok. Sama Leticia baik-baik aja. Cuma tidak banyak mengupload di sosial media. Karena kami belajar dari banyak hal sebelumnya. Komentar-komentar yang akhirnya terjadi. Pembandingan ini itu, ah ini baik ya, yang ini enggak, ini baik, ini enggak. Akhirnya bikin kita jadi berantem. Nah, itu salah satu yang saya bilang di lagu Aku Percaya. Aku tak percaya fakta yang diungkapkan mereka. Aku tak percaya kata yang diucapkan mereka. So, yang penting siapa? Kita. Anyway, lebih jauh, Anji juga menuturkan kalau selama ini hubungan di antara mereka sangatlah baik. Bahkan untuk urusan seperti sekolah Leticia, Sheila enggak segan untuk saling berkonsultasi dengan Wina loh. Menurut Anji sendiri, jarang mengupload kebersamaan di sosial media, bukan berarti kehidupan mereka jauh dari kata harmonis. Wah, keren banget ya, Mantu Lovers. Gini, saya selalu mengajak istri saya kalau ketemu Leticia. Jadi, pokoknya teman-teman hubungan kami sangat baik. Sekarang sangat baik, cuma tidak banyak diupload di sosial media. Sebenarnya udah berlangsung lama kok, bukan cuma kemarin. Tapi, ya kemarin kayaknya rasanya memang pengen upload aja gitu. Dan udah kami diskusikan, yuk, yaudah upload aja. Karena ada Saga. Ya, kemarin karena ada Saga. Jadi kayak, ya dia juga kangen sama kakaknya. Fun aja gitu. Dan ya, udah ngerasa waktunya aja. Tapi bukan berarti saya akan bombardir dengan postingan-postingan. Belajarlah dari masa lalu. Wah, gak kerasa ya, Mantu Lovers. Mantul sudah nemenin kalian dengan info-info selebritis yang menarik dan paling update. Saksikan terus Mantul ya, setiap hari Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa nih, klik tombol like, subscribe, share, dan bunyiin loncengnya buat stay update ya, Mantu Lovers. Mantul, mantap betul. Jangan lupa seluruh sahabat Mantul Infotainment. Saksikan Mantul Infotainment di YouTube channel. Saksikan Mantul Infotainment di YouTube channel.